Alkisah, Raja memilih Purbasari, si Bungsu, untuk menggantikannya. Semua bersuka cita. Tiba-tiba, penyihir datang dipanggil Purbararang, sang kakak yang kecewa. Ia dimanfaatkan penyihir yang mau rebut tata. Purbararang diubah jadi jahat dan mengutuk wajah adiknya. Kutukan yang membuat semua orang memalingkan wajah. Purbasari harus pergi. Inilah awalnya. Marjan paling dinantikan. Terima kasih. Terima kasih.